Hai co-friend, di sini kita diberikan matriks translasi T1 yaitu 3-5 dan matriks translasi T2 yaitu min 2-1. Di sini kita diminta untuk menentukan bangun semula jika bayangan terhadap translasi T2 komposisi T1 adalah lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Diperhatikan bahwa karena X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 ini merupakan hasil translasi oleh T2 komposisi T1, maka kita dapat menuliskan persamaan tersebut menjadi X double aksen kuadrat ditambah Y double aksen kuadrat sama dengan 16 dengan X double aksen Y double aksen adalah titik-titik hasil translasi T2 komposisi T1. Selanjutnya, jika kita misalkan titik asal atau titik awalnya itu sebagai X, Y, berarti jika diteranslasikan oleh T2 komposisi T1, T1-nya adalah 3-5 ditambah T2 yaitu min 2-1 sama dengan 3 ditambah min 2 sama dengan 1, min 5 ditambah 1 sama dengan min 4. Sehingga kita punya bayangannya itu adalah X double aksen Y double aksen sama dengan X double aksennya adalah X ditambah 1 kemudian Y double aksennya itu adalah Y ditambah minus 4 menjadi Y min 4. Sehingga kita punya X double aksen ini sama dengan X plus 1, kemudian Y double aksen sama dengan Y min 4. Sehingga jika kita substitusikan X double aksen dan Y double aksen ini, kita akan mendapatkan ini X double aksennya itu adalah X plus 1 dikuadratkan, kemudian Y double aksennya itu adalah Y min 4 dikuadratkan sama dengan 16. Jika kita jabarkan kita akan punya ini X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurangi 8Y ditambah 1 ditambah 16 sama dengan 16. Jika kita sederhanakan lagi, kita akan punya ini X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurangi 8Y ditambah 1 sama dengan 0. Jadi, bangun semula adalah lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurangi 8Y ditambah 1 sama dengan 0. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.